Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan dan mempresentasikan rancangan bisnis yang kami buat. Rancangan bisnis kami adalah rancangan bisnis tentang jasa ini pembuatan, jasa pembuatan undangan digital atau online. Saya Anadamiza Emerald. Saya Tasya Orelia. Saya Virginia Widya Putri. Jadi rancangan bisnis kami ini tadi rancangan bisnis ini jasa jasa pembuatan undangan digital atau undangan online. Jadi undangan digital itu kayak berupa video atau powerpoint dan semacamnya. Jadi kan lagi saat ini kan lagi masa-masa COVID atau pandemi. Nah masa-masa pandemi itu sangat berdampak buruk bagi semua orang tentunya. Salah satunya itu kayak acara pernikahan, terus juga pesta, ulang tahun dan sebagainya. Nah dari masalah tersebut kelompok kami itu mempunyai terobosan baru, mempunyai terobosan baru membuat desain undangan digital atau undangan online. Karena pada saat ini itu walaupun pandemi ini masih ada, tapi tetap banyak orang yang melakukan acara kayak resepsi atau wajah pernikahan, pesta, ulang tahun dan lain-lain yang dimana itu sangat apa ya, sangat nggak anu lah. Pokoknya sangat bahaya lah istilahnya itu. Nah terus menggunakan undangan digital ini selain murah, lebih praktis dan juga nggak ada kontak fisik ya tentunya, itu nggak perlu menyebarkan undangan ke rumah-rumah gitu. Jadi nggak ada kontak fisik sama sekali tinggal kirim undangan digital ini itu melalui email, sosmed, voice secara online ke teman atau ke sanak saudara. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Visi dan misi. Visi dari kami yaitu kami selalu berupaya menjadi jasa undangan digital yang terpercaya, handal, dan berdaya saing tinggi dalam peraturan bisnis nasional dengan memberikan pelayanan prima berkualitas dan bertanggung jawab. Misi dari kami yaitu kami menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan kualitas pelayanan terbaik. Kami akan berusaha responsif dalam memberikan solusi jasa yang ekonomis namun berkualitas. Kami menjaga dan meningkatkan hubungan komunikasi dalam menjalin kemitraan dengan segala pihak demi tercapainya kerjasama yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. kami mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional serta mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dan kinerja dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan bisnis dan kerjasama antar mitra usaha. kami mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, berkualitas, handal dan memiliki dedikasi yang tinggi demi tumbuh kembangnya jasa kami. Nah, selanjutnya adalah promosi dan target konsumen. Pemasaran dari pada bisnis yang akan kami kembangkan yaitu melalui sosial media. Salah satunya adalah Instagram bisnis. Mengapa kelompok kami menggunakan Instagram bisnis? Karena hal tersebut bagi kami cukup efisien, mengeluarkan sedikit biaya namun menciptakan hasil yang lebih. Selain sosial media, kami memasarkan melalui broadcast chat untuk menawarkan jasa kami. Target kami tentu saja adalah orang yang menikah, ulang tahun, wedding, kitan, pesta, dan sebagainya yang memerlukan undangan pada acaranya. Ini untuk rencangan keuangannya ya. Untuk promosi di Instagram, kami kan menggunakan Instagram bisnis ya. Itu ya kurang lebih Rp10.000 perhariannya. Itu dapat menjangkau mulai dari Rp1.300 hingga Rp3.400 orang dalam sehari. Itu kurang lebihnya ya segitu. Untuk kuota, ini Rp20.000 untuk promosi. Itu melalui WhatsApp atau aplikasi chat. Dan sosial media yang lainnya. Itu rancangan keuangan dari kami. Terima kasih. Itu tadi presentasi rancangan bisnis dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe. Jangan lupa. Terima kasih.